Negara Kria Tanaman ginseng Selain sekedar tanaman ginseng biasa, salah satu kebanggaan dari negara Kria adalah ginseng merah. Ginseng merah diakui dunia sebagai salah satu herbal dengan manfaat terbaik. Kelebihan dari ginseng merah ini memang cukup fenomenal, khususnya di bidang kesehatan maupun kecantikan. Ginseng merah sudah sejak lama digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai masalah di Kria dan beberapa negara Asia Timur lain. Di dalam ginseng merah terdapat kandungan sejenis zat aktif yang terdiri dari ginsenosides atau leuterosides, selain itu juga mengandung minyak atsiri, sterol, polisakarida, gula, pektin, vitamin B1, B2, dan B12, holin, lemak sehat serta 42 macam jenis mineral alam. Diakui secara empiris bahwa herbal ginseng merah memberikan berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Sebenarnya ginseng memang jenis herbal akar-akaran yang kaya khasiat. Di Indonesia sendiri Anda bisa menjumpai jenis ginseng-ginsengan yang juga dikenal kaya manfaat. Hanya saja ginseng merah dianggap sebagai jenis ginseng terbaik. Di Korea dan Cina ginseng merah ini dijuluki sebagai rajanya obat dan dikenal sebagai obat kuat dan panjang umur. Bagian tanaman ginseng merah yang sering digunakan sebagai obat adalah akarnya. Meskipun daunnya juga mempunyai khasiat yang sama dengan umbi akarnya. Ginseng merah mengandung lebih banyak ginsenoside, yaitu zat aktif utama pada ginseng. Ginsenoside memiliki struktur kimia yang sama dengan hormon manusia, inilah yang membuat ginsenoside dapat membantu mengendalikan aktivitas hormon, memperbaiki banyak kondisi disfungi pada tubuh dan menstabilkan kinerja saraf. Baca juga tak cuma Korea, ada juga ginseng dari Jawa yang berkhasiat bagi kesehatan. Kelebihan lain dari ginseng merah seperti untuk meningkatkan stamina, mengurangi kelelahan. Selain itu, dapat memperbaiki kondisi mental, meningkatkan pengeluaran cairan tubuh, mencegah iritasi, mencegah diabetes, menguatkan sistem pencernaan, mengeluarkan racun. Selain itu, ginsenoside juga dapat memengaruhi tekanan darah, membantu efektivitas fungsi dan produksi insulin, serta meningkatkan metabolisme tubuh. Kandungan lain dalam ginseng merah yang sangat berkhasiat adalah panaksidol, panaksinol, panaksitriol, yang menurut salah satu riset dari Public Health Yonsei University berperan sebagai anti-kanker. Hal ini juga diakui dalam riset yang-yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Dong Kwon Re, President of the Caribbean Society of Ginseng School of Pharmacy, Sungkyun Kwan University. Di Indonesia sendiri, Dr. Yusuf Kristianto, MM, MHA, MKIH, PHD, dosen manajemen rumah sakit FKUI dan dosen dan peneliti kesehatan Kementerian Kesehatan RI mengatakan, kelebihan dari ginseng merah selain baik untuk anti-kanker juga dapat meningkatkan fungsi otak, meningkatkan metabolisme tubuh, menjaga kesehatan kulit, menambah energi dan stamina, termasuk bagi para penderita AIDS, serta sangat baik untuk detoksifikasi. Pada alaman livastrong.com dikatakan pula khasiat dari ginseng merah untuk menurunkan kolesterol, mengobati anemia, sebagai penamabah darah. Untuk mencegah penyakit jantung karena ginseng merah mengandung zat ester dan sterols yang bermanfaat untuk melancarkan sirkulasi darah. Kelebihan ginseng merah lainnya meningkatkan imunitas tubuh dan syaraf serta meningkatkan daya ingat, sehingga dianggap mampu mencegah dan mengurangi efek Alzheimer. Kemampuan ginseng merah untuk mendorong produksi hormon endorfin akan menyebabkan seseorang terus merasa bersemangat, bergeirah dan fokus dalam bekerja. Bahkan dianggap membantu mengatasi stres dan kelelahan. Ginseng merah yang di sejumlah negara di Asia selama ini dianggap sebagai afrodisiak, bahkan diakui sebagai salah satu afrodisiak terbaik di dunia. Anda bisa melihat manfaat dari ginseng merah dalam membantu menstimulasi hormon testosteron dan membantu masalah ereksi pada pria. Dikatakan ginseng merah efektif menstimulasi produksi energi dan meningkatkan libido pada pria. Baca juga manfaat ginseng, siraja herbal bagi wanita, ginseng merah dikatakan tidak menyebabkan wanita kelebihan hormon androgen yang bisa membahayakan keseimbangan fungsi tubuh. Malah ginseng merah dipercaya membantu menstimulasi hormon kehamilan yang meningkatkan kesuburan wanita dan meningkatkan kualitas telur. Demikian kutipan yang bisa kami ambil dari salah satu jurnal terbitan University of Wilson dan Korea Ginseng and Tobacco Research Institute di Seoul, Korea Selatan. Malah masih menurut riset yang sama, dikatakan bahwa ginseng merah akan memberi efek positif terhadap kesehatan kulit dan kecantikan pada wanita. Beberapa produk perawatan kesehatan pada wanita menggunakan bahan baku ginseng merah, yang dianggap memberi stimulasi terhadap sel-sel kulit membantu keremajaan kulit dengan fungsi adaptogeniknya. Mengatasi endapan radikal bebas pada sel-sel kulit, mengatasi efek iritasi dan infeksi termasuk jerawat dan menekan penuaan dini. Akar ginseng merah juga terbukti efektif meningkatkan produksi kolagen, sehingga mengembalikan elastisitas kulit. Bahkan dalam sejumlah riset internasional dipastikan pula manfaat ginseng untuk mencegah rambut terontok dan menguatkan akar rambut. Walaupun ada demikian banyak kelebihan dan manfaat dari ginseng merah. Tetapi sebaiknya wanita hamil tidak mengkonsumsi ginseng merah, karena cenderung akan mengencerkan darah sehingga dikhawatirkan akan timbul pendarahan yang berat pada saat melahirkan. Sebaiknya juga tetap mengkonsumsi ginseng merah dengan takaran wajar, karena meski memiliki khasiat mengontrol tekanan darah dengan mengatasi timbunan kolesterol dan melancarkan sirkulasi darah rupanya daya stimulasi ginseng merah dalam memproduksi energi dan mendorong sirkulasi darah cukup kuat dan bisa meningkatkan detak jantung. Kembali memicu peningkatan tekanan darah dan menyebabkan kelebihan hormon tiroid. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!